Guys, kali ini Advan ngeluarin tablet baru yaitu Advan Tab Sketch H3. Lengkap banget, udah ada keyboard docking dan stylus pen, yang tentu aja dibuat untuk kamu yang hobi drawing, lalu konten kreator, atau buat kebutuhan kerja. Terlebih bisa dipasang dual sim 4G biar internetan, gak terbatas di wifi aja. Seperti biasa, brand lokal ini selalu jadi penantang terkuat di segmen tablet harga 2 jutaan. Alias harga launchingnya ini Rp 1.999.000. Lalu, gimana pengalaman saya setelah menggunakan tablet ini selama sekitar 1 mingguan ada nih? Yuk kita bahas. Advan Tab Sketch H3 ini masih harga launching yaitu Rp 1.999.000. Link pembelian ofisialnya ada di deskripsi video. Di paket yang datang, saya dapat 1 box tablet dan 1 box casing keyboard. Di dalam box tablet, saya dapat unitnya yang kesan pertamanya. Wow, saya suka sama buildnya nih. Next, ada kartu info garansi. Kemudian dapat 1 stylus pen, selanjutnya ada 1 kabel USB-C, lalu 1 SIM ejector, dan 1 adapter buat ngecas. Sementara di box casing keyboardnya ini, saya dapat keyboard yang juga sebagai flip case. Bagus banget nih kualitasnya. So, Advan Tab Sketch H3 merupakan tablet multifungsi yang cocok digunakan untuk bikin konten, lalu mengetik, kemudian presentasi, lalu untuk belajar anak atau main game sekalipun. Alasannya, karena speknya ini udah masuk buat kebutuhan tersebut. Bayangin aja, di harga Rp 1.999.000, kamu dapat tablet dengan layar 10,1 inch, chipsetnya Unisoc T606, CPU Octa-Core 1.6 GHz, RAM 6GB, ROM 128GB, kemudian OS-nya Android 13, kameranya 5MP dan 8MP, dan baterai 6000 mAh. Belum lagi udah dapat keyboard docking dan stylus pen. Ada hal yang gak kalah penting, yang juga gak bakal bikin kamu ribet. Tablet ini punya dual slot SIM card 4G LTE dan slot hybrid microSD, yang artinya, kamu gak bakal dibatasi buat akses internet cuma lewat wifi aja. Tapi juga bisa internetan dari SIM card juga. Jadi untuk kebutuhan komunikasi layaknya smartphone gitu ya, kayak buat nelfon, SMS, atau WhatsApp, dia ini udah siap banget. Build quality-nya gak usah diraguin. Coba aja liat, bodi belakang dari material metal yang meski harga Rp 1.999.000, tapi ngasih feels yang premium nih guys. Gak usah khawatir juga, keyboard dockingnya ini juga sebagai flip case yang bikin Sketsa 3 ini tetap aman dan kelihatan lebih elegan. Advan Tab Sketsa 3 punya layar IPS 10.1 inch yang beresolusi HD 800 x 1280 pixel dengan kecepatan refresh 60Hz. Untuk kecerahan dan ketajaman warnanya udah oke bagi saya. Sudut pandangnya enak dilihat nih. Penggunaan indoor bagus, dan kalau untuk kebutuhan project yang mengharuskan di outdoor, bagi saya pun gak terlalu kewalahan. Sayangnya gak ada fitur Adaptive Brightness yang bagi saya selalu butuh saat penggunaan indoor malam hari. Sementara untuk fitur Copper Wake Up dan Rise to Wake, keduanya bekerja dengan baik. So, ukuran layar yang terasa luas ini udah enak banget buat ngetik di office, buat nonton Netflix, atau saat drawing. Kalau rasio layar ke budinya sendiri sih, bagi saya visualnya ini agak tebel. Tapi bagi saya justru bagus gitu ya untuk menghindari multi accidental touching ketika dipegang dua tangan, terutama saat main game nih, atau saat drawing. Hasil tesnya juga oke banget. Tablet ini punya satu jack 3,5mm dan ada dua speaker stereo yang letaknya ada di sisi kiri. Kalau lagi mode landscape, speakernya ini berada di bawah. Mantap banget buat nonton film. Volume suaranya ini kenceng dan untuk kualitasnya sih standar aja. Ini dia contoh dari speakernya guys. Advantab Sketsa 3 dilengkapi keyboard docking menggunakan koneksi Pogo Pin yang ada di bagian belakang, yang tentu aja bikin kinerja keyboardnya ini jadi lebih responsif dibanding menggunakan keyboard bluetooth. Jenis keynya pake QWERTY lengkap dengan touchpad yang bagi saya ini jelas udah kayak laptop banget atau kayak lagi pake Google Chromebook. Tapi lebih portable, lebih ringan, gak ribet dan nyaman saat ngetik. Serius, buatnya pake kerja misalnya ngetik dokumen atau buat input data di aplikasi kasir, rekomendin banget. Sementara untuk stylus pennya ini merupakan jenis aktif stylus yang lebih responsif dan sensitif juga dengan keunggulan level teeth pressure. Enak banget buat ngasih detail. Misalnya nih, efek tipis dan tebal ke gambar atau desain grafis yang sedang dikerjain. Advantab Sketsa 3 bersistem operasi Android 13 dengan stock ROM yang kalau saya cek detailnya, security patch-nya ini bulan September 2023 kemarin jadi terbilang masih anget lah ya. UI-nya simple dan yang saya suka dari tablet Advant, di dalamnya bersih tanpa ada bloatware. Meskipun ditenagai SOC Octa-Core Entry Level yaitu chipset Unisoc T606, tapi saya dapat skor cukup bagus di Antutu Benchmark yaitu di angka 251 ribuan. Untuk dukungan RAM 6GB dan memori internal 128GB, pengalaman saya sebagai pengguna yang untuk kebutuhan ngetik, kemudian nonton film lalu sosial media dan main game, performa tablet ini serius, bikin puas. Loading aplikasi cepet banget, multitasking terasa enteng, split screen pun terasa lebih luas. Dan misalnya pengen nambah penyimpanan, bisa pakai microSD aja, bisa sampai 512GB. Nah, sementara untuk koneksi wireless-nya, jadi Wi-Fi-nya ini juga udah support Wi-Fi 5G. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya sendiri, versinya sih masih versi 5.0, tapi hal bagusnya, dia udah support multi-connection. Advantable Skate 3 sepertinya kurang lengkap kalau belum dicoba buat main game, karena sekarang biasanya saya main game MOBA, jadi selama satu minggu ini saya pakai buat main Mobile Legends. Meskipun refresh rate-nya ini bagi saya memang minimal banget, yaitu 60Hz, tapi buat dipakai main game MOBA, sangat bisa diterima. Dalam artian, saya disukuhi layar yang besar, tanpa ada lag, kontrol gampang, dan sensasi yang lebih fun, berkat layar besarnya ini. Mantap banget nih! Oke, sekarang kita ngomongin soal kamera. Tablet dengan kamera depan 5MP ini, bisa merekam video maksimal 720p 30fps, sementara kamera belakangnya 8MP, bisa merekam up to 1080p 30fps. Untuk kualitas dan detail gambarnya, standar pixel tersebut aja ya. Kalau saya sih nggak pernah ngarepin hasil yang luar biasa dari kamera tablet, karena emang fungsinya menurut saya lebih untuk kebutuhan kerja, kayak scanning dokumen atau video call. Cuma karena posisi kamera belakang, letaknya ini ada di bagian sisi tengah, jadi kalau lagi ambil foto atau video dengan mode potret kayak gini, agak kurang enak aja. Ini dia beberapa contoh gambar yang saya ambil dari kameranya. Advan Tab Sketsa 3 punya baterai 6000 mAh yang kapasitasnya ini sama kayak tablet Sketsa 2 dan tablet Advan VX Lite. Nah, dari pengalaman saya nih, saya pake tablet ini khusus buat mabar Mobile Legends sambil push rank solo, saya bisa dapet 6 jam dan sisanya ada 20%. Cuma karena power adapternya ini emang kecil, yaitu 10W 2A, jadi dari 20% tersebut, saya butuh waktu sekitar 3 jam biar bisa terisi penuh. Bagi saya sendiri sih, baterainya ini awet, bisa bikin pegel pinggang kalau dipake main game sampai habis. So, jadi pengalaman saya dari Advan Tab Sketsa 3 ini yang pertama buat temen-temen yang budgetnya ada di 2 juta pas gitu ya. Advan Tab Sketsa 3 ini bisa jadi pilihan yang tepat, harga lebih terjangkau dan ngasih banyak keunggulan. Build quality-nya bagus, bisa buat drawing, lalu ngetik office, atau dipasang kartu SIM 4G. Dan yang pasti, performanya juga terasa enteng banget, serius. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya.